Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi bersama saya di tohomi channel Oke kali ini saya akan mereview USB USB mini merknya wireless line USB adapter ini untuk bisa bisa komputer bisa laptop cukup murah harganya sekitar ya enggak sampai 30 sekitar 22-20-20-25 ribuan lah Hai cukup murah dan cukup ya kecil lah keterangannya sampai 150 mbps untuk kecepatannya dan frekuensinya ini nyampe 2,42,472 ghz lumayan untuk USB nya ini masih pakai USB 2 belum USB 3 karena memang ini murah ya tapi kita coba nanti semoga lancar bisa untuk PC kemudian Router laptop juga bisa ini bungkusnya seperti ini kita buka ada CD-nya ini ya ada driver CD-nya ada driver CD-nya kemudian ini Wifi-nya ini CD-nya untuk install driver-nya ya wadahnya cuman gini toh kemudian ini Wifi USB-nya 802 802 ya ini ada tulisannya 802 cukup untuk komputer supaya tidak makan tempat atau laptop yang mungkin kerusakan di Wifi card nya ya Wifi card yang internal itu apabila rusak bisa dipakai ini ya yang mini artinya enggak makan tempat dimasukkan yang di dalam tes itu masih 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 bisa lah enggak enggak makan tempat untuk naruh tempatnya sekitar lebarnya 1 cm seperti USB kemudian panjangnya ini sekitar 2 cm yang pelatnya ini 1 cm yang ininya 1 cm ya cukup lah Oke kita coba dulu ini drivernya kemudian ini USB-nya kita coba di laptopnya oke teman-teman ini kita coba sekarang ke laptop Axio karena saya punya laptop Axio dan sering sekali memang kendalanya di laptop Axio yang lawas ini adalah penginstalan driver internetnya ya entah karena memang ini dari driver internetnya atau dari Wifi card nya atau dari motherboardnya tapi yang jelas ini sudah saya otak adik tetap enggak bisa dan males untuk melanjutkan jadi saya mengambil alternatif untuk masang Wifi ini ya Wifi USB mini ini ya Wifi USB mini ini dan kita coba sekarang kita colokkan Hai eh semoga saja bisa ya ini saya langsung masukkan nah ini ya Hai ternyata sebelum kita install drivernya ini sudah terbaca ya jadi sudah langsung bisa membaca di ininya tanpa install drivernya atau mungkin karena memang ini Windows 10 ya Windows 10 itu memang kebanyakan support ke beberapa driver jadi cukup masang saja langsung di USB-nya dan kita langsung 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 terkoneksi di internetnya tanpa perlu install drivernya ya ini kayaknya sudah langsung terkoneksi jadi lebih enak tanpa ini mungkin kalau Windows 10 mungkin ya tapi kalau Windows 7 yang jelas masih mungkin kalau Windows 7 perlu install driver soalnya kan Windows 7 itu enggak semua aplikasi bisa support perlu penambahan driver tapi kalau Windows 10 kan sering sekali kebanyakan support lah ke beberapa driver jadi ini saya coba untuk internetnya bagaimana koneksinya ya kita bisa melihat koneksinya nah ini ini langsung tersambung dan kita coba lumayan lancar ya untuk internetnya jadi cukup lah untuk eh sebagai pengganti dari wifi card apabila ada kendala mungkin cukup sekian review USB 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 mini semoga bermanfaat dan sampai ketemu di video-video berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati